Dari selatan Jakarta, mari kita beranjak menuju Garut, Jawa Barat bersama Mercedes-Benz Jeep Indonesia. Halo Auto Blitzer, inilah touring perdana MJI di tahun 2015. Kami dari Jakarta melaksanakan 3 hari touring ke Garut. Peserta kali ini adalah 30 kendaraan, jadi kami di Garut ini tujuannya adalah kita menikmati alam pedesaan dan juga pegunungan yang sekaligus menguji ketangguhan dari kendaraan Ganda Wagen sendiri yang memang di sini sebagian besar jalannya adalah medan off-road. Harapan kami adalah member tambah guyub dan berkembang di masa yang akan datang. MJI kali ini mengadakan tour pertama di tahun 2015 dengan tujuan kota Garut berlangsung selama 3 hari, diikuti oleh 32 kendaraan dengan jumlah peserta kurang lebih 70 orang. Hari pertama kami berangkat dari Jakarta menuju Garut, acara bebas di kota Garut, menikmati kuliner kota Garut. Hari kedua kami cross country di kebun teh Papandayan, dan hari ketiga kami mengunjungi Mercedes di kota Baru Parahiyangan. Rencana event berikutnya MJI adalah coaching clinic off-road dan perayaan ulang tahun MJI ke-14, 5 Mei 2015. Harapan kedepannya MJI bisa tetap buyuk dan semakin solid. Pokoknya selama jalan-jalan sama MJI ini seru banget, dan banyak hal yang serunya tuh salah satunya adalah anak-anak kan ikut gitu kan, jadi mereka bisa mengenal alam. Jadi pelajaran juga buat mereka lah, buat lebih mengenal alam. Tour kali ini seru sih. MJI family happy! MJI ladies, peace! MJI! MJI! Yeay! Oto Blitzer, Blitz update malam hari ini akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar dunia otomotif nasional. Acara kali ini awalnya kita berkumpul di rest area KM 10 Cibubur. Kita langsung berjalan menuju ke Bukit Rasana Indah, diikuti oleh 30 mobil dan 100 member yang berasal dari kota Bandung, kota Semarang, Bali, dan Jakarta. Acara kami selanjutnya, kami awali dengan bakti sosial kurang lebih 300 anak yatim dari beberapa yayasan di sekitar Megamendung ini. Kita juga bermain bersama, selain itu kita juga mendatangkan bentang tamu yaitu second born. Kita harapkan bisa membahagakan anak-anak yatim yang ada di sini. Pada hari ini juga MJI launching kartu anggota yang terkoneksi oleh e-money. Kartu anggota ini juga baru pertama kali digunakan oleh klub otomotif di Indonesia. Acara selanjutnya pada malam hari yaitu seluruh anggota Mercedes Jeep Indonesia mementuk Mercedes Band yang kami sebut Couple Band. Dengan diadakannya acara Hood MJI kali ini, kami berharap para member semakin kompak, semakin solid, dan semakin guyuk. Selamat ulang tahun Mercedes Jeep Indonesia yang ke-14. Semoga semakin maju, guyuk, dan anggotanya semakin bertambah dan eksis dalam setiap kegiatan otomotif di Indonesia. Dan kita selalu saling membantu dan beberapa kegiatan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat juga. Dan juga tentunya untuk kebersamaan daripada anggota. Selamat MJI. Kita dari Mercedes Jeep Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-14. Mudah-mudahan dengan ini Mercedes Jeep Indonesia kedepannya bertambah solid, bertambah guyuk, dan juga membernya bertambah banyak. Harapan saya kita bisa semakin guyuk, semakin kompak, rasa kekeluargaan semakin ada, dan juga kita bisa jalan-jalan teling Indonesia dengan Jeep Mercy kita. MJI, bravo, bravo, bravo. Kami dari Mercedes Jeep Indonesia dalam rangka bulan suci Ramadan mengadakan bakti sosial. Sekitar 30 member dan 30 kendaraan Mercedes Jeep. Kami bergerak dari kebayaran baru untuk bersama-sama melakukan bakti sosial terhadap sekitar 3.500 anak yatim biatu di daerah proklamasi. Kami berharap program-program sosial seperti ini memberikan keguyuban di dalam anggota Mercedes Jeep Indonesia ini sendiri. Sehingga eksistensi dari klub otomotif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Next event dari Mercedes Jeep Indonesia adalah melakukan hal-hal bi-halal yang rencananya akan diadakan di kota Bandung setelah menyambut lebaran 1436 Hijriah ini. Mercedes Jeep Indonesia atau MJI mengadakan coaching clinics di desa Pelangi, Sentul. Yang pertujuan adalah memberikan basic knowledge ke para member MJI untuk off-road kemampuan dari kendaraan Glandewagen itu sendiri. Coaching clinic kami dipandu oleh Bapak Samsir Alam, salah satu off-road senior dari IOF. Beliau memberikan materi pengetahuan tentang basic off-road mulai dari persiapan kendaraan, jenis-jenis peralatan yang dibutuhkan, sampai dengan rescue dari keadaan pada saat off-road. Untuk acara hari ini setengah hari dilakukan di kelas, presentasi dari Pak Samsir Alam dan setengah hari kemudian adalah mencoba di track. Harapan dari coaching clinic ini adalah para member MJI memahami kemampuan dasar dari mobil yang dimilikinya dan juga pengalaman dan terhati dalam menghadapi medan-medan adventure untuk off-road. Terima kasih telah menonton! Hai, halo Tublitsa! Pesona Alam Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri untuk kita telusuri. Kali ini Mercedes Jeep Indonesia akan membawa kita menuju destinasi eksotis di Pulau Jawa dalam petualangan MJI Volcano Touring 2015. Kali ini MJI mengadakan Long Touring, Volcano and Beach Touring. diikuti oleh sekitar 40 mobil dan sekitar 80 member dan juga diikuti oleh member-member MJI dari luar kota Jawa. MJI akan melakukan rute dengan titik berkumpul di kilometer 39 menuju kota Jogja. Kita dari kota Jogja, kita ada light off-road ke Merapi melewati bebatuan dan sungai-sungai. Lalu kita mengadakan baksos di gunung Merapi. Setelah itu kita balik ke Jogja, lalu langsung besokannya melakukan perjalanan ke kota Pacitan dengan tujuan melakukan beach touring. Kita melewati pantai Klayar, pantai Sego, lalu kita kembali menuju ke kota Malang. Kita melakukan touring ke Gunung Mancur. Dan besok kita kembali lagi ke kota Malang dan berangkat bersama-sama balik ke Jakarta melalui kota Semarang. Tujuan touring kali ini kita untuk mengenal tempat-tempat wisata yang belum pernah kita tahu di masing-masing daerah. Dan harapannya kita mengenal juga masing-masing member yang memang belum kenal yang baru-baru dari di luar pulau Jawa ini. Dan juga membuat MJ semakin guyup dan semakin dekat satu sama lain. Di Malang ini acara malam kami akan melakukan acara penutupan long touring dengan melakukan gala diner. Semua member bersama teman-teman yang lain, keluarga, bahkan teman-teman media yang selalu setia bersama kami. Ikut melakukan penutupan acara long touring ini. Overall acara ini saya mendapat kesan sangat menikmati. Kami member semua happy karena sudah terkonsep dengan rapi. Dimana dapat menambah kekerapan antar member dari Mercedes Jeep Indonesia. Nah untuk Blitzer, demikianlah serunya menaklukan medan menantang dalam perjalanan MJI Volcano Touring 2015. Nantikan petualangan lainnya bersama Mercedes Jeep Indonesia lainnya tentu hanya di Oblitz. Terima kasih telah menonton!